ya kan Mari orang-orang Indonesia belajarlah berpikir jadilah orang-orang yang berpikir ya jangan jadi orang-orang yang cuman imani 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 nggak jelas cenderungannya ya kayak Agustan kemarin halal darahmu kamu dulu waktu jadi Kristen kamu tidak pernah menghalalkan darah orang satupun kamu itu orang baik waktu jadi Kristen memang ada beberapa orang yang menghianati kamu tetapi kamu tidak pernah mau bunuh dia toh tidak pernah mau bunuh orang sekarang kamu mulut mu enteng sekali bilang mau bunuh orang Nah itu itulah jadi Islam kan jadi biadab kan salah nggak saya coba lihat Hani Christian itu muhalaf center pernah nggak dia dulu waktu di Kristen bilang mau bunuh orang nggak pernah lah nggak pernah sekalipun kata mau bunuh orang begitu dia jadi Islam halal lahir di desain untuk menista Kristen begitu kalah debat lakum dinukum wali adin tapi kalau dia menang masa biar kalah debat halal darah bingung kan bingung nah itu yang saya lakukan saya melakukan kritik makanya janganlah beragama tapi bertuhan agama itu bikin kamu ngawur tapi kalau kamu bertuhan nanti kamu sadar apa yang kamu jalani itu salah apa yang kamu sekarang tekuni itu salah ketika kamu bertuhan satu satu hal yang kamu harus ingat-ingat Tuhan itu mengajarkan kebaikan nggak pernah mengajarkan pembunuhan Wah kalau terpaksa ya itu dia nggak ada kata terpaksa Tuhan Yesus saja sudah ditangkap begitu Petrus potong telinganya hamba imam besar sama Tuhan Yesus diambil telinganya dipasang lagi jangan hidup dengan pedang coba sudah segitunya saja jangan hidup dengan pedang orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang acaranya begitu mulia sekali Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah sekalipun Yesus dihina-hina merasa terhina itulah sebabnya saya nggak pernah ngelapor-ngelaporin orang terima kasih